Kementerian Agama Kota Sukabumi mencatat sebanyak 253 calon Jemaah Haji Kota Sukabumi gagal melakukan ibadah haji pada tahun ini. Kora calon Jemaah Haji ini rencananya akan diberangkatkan pada tanggal 25 Juni mendatang. Namun semua batal berangkat setelah Kementerian Agama secara resmi memutuskan ibadah haji ke Tanah Suci tahun 2020 ditiadakan. Kebijakan ini diambil karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan Jemaah di tengah pandemi COVID-19. Penundaan itu berdampak kepada daftar tunggu untuk calon haji yang bertambah satu tahun. Dari semula 17 tahun kini menjadi 18 tahun. Selain itu Kementerian Agama juga meminta kepada Jemaah Haji yang berangkatnya ditunda ke tahun 2021 untuk memperbaharui kembali paspor miliknya. Dalam waktu dekat juga akan ada sosialisasi langsung karena memang ini berkaitan dengan dokumen dan pengembalian pelunasan. Jadi dari keputusan Menteri Agama yang tadi disebutkan nomor 494 tahun 2020 itu bahwa Jemaah Haji berhak untuk mengambil pelunasan apabila dalam tahun ini tidak jadi diberangkat. Sementara calon Jemaah Haji asal Kabupaten Sukabumi sebanyak 1.621 Jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci.